Apa yang kamu lakukan? Eh? Jangan lupa? Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa lagi. Nah, di sini akun jawabnya pertanyaan dari DM Instagram lagi seperti biasa. Nah, di sempatnya kali ini pertanyaan yang aku jawab adalah dari akun TWM MD22. Pertanyaan gini. Bang, saya kan interview IM Japan. Nah, terus ditanya biaya RBK. Saya jawab keseluruhannya. Terus sensei saya diberi peringatan sama pihak wanita, kira-kira saya lolos nggak ya? Kata sensei saya saat wawancara tidak boleh menyebutkan biaya yang besar. Itu kira-kira gimana ya mas yang benar? Nah, jadi gini ya. Memang untuk interview IM Japan itu ditanyakan detail semua soal prosesnya, soal pengetahuan program, soal biaya LPK. Nah, jadi harusnya yang kamu jawab itu adalah biaya LPK-nya saja pembelajaran di LPK. Jangan kamu bilang keseluruhan proses IM Japan karena itu sangat fatal. Nah, ya memang nanti pasti senseimu itu diberi peringatan karena menarik biaya terlalu mahal apabila kamu sebutkan biaya proses keseluruhan itu kamu sebutkan. Karena pada dasarnya standar biaya LPK itu kisaran 5-10 juta itu paling mahal. Karena mungkin itu kalau biaya 10 juta itu sudah sekaligus biaya karantina di LPK. Ini aku jawab aja menurut pengalaman dulu ya. Ada salah satu temenku itu ditanya biaya LPK malah dijawab biaya proses sekitaran 15 jutaan. Nah, dan dia pas wawancara itu sayang banget dia gagal. Jadi dikarenakan jawab pertanyaannya seperti itu dikiranya bohong. Ya, ataupun dia kurang paham ya soal proses ke Jepang dan biaya-biayanya. Jadi, kalau untuk kalian ikuti IM Japan itu saat tes wawancara itu kamu harus paham betul program pekerja ke Jepang. Atau program makanan ke Jepang itu kamu harus tahu proses dan biayanya tahapannya seperti apa ya. Jadi untuk menjawab TMED itu, itu sangat berpengaruh ya. Jawabannya sangat berpengaruh ya. Kalaupun nanti kamu gagal di tes wawancara ini ya tetap semangat bisa kamu menjadi pembelajaran. Jadi buat teman-teman juga ini menjadi pembelajaran buat teman-teman yang ingin ikutan seleksi IM Japan. Kalian harus bisa membedakan biaya proses sama biaya LPK. Kalau biaya LPK ya cuma pendidikan LPK-nya saja. Apabila ditanya itu ya jawabnya itu. Jangan kamu jawab semua prosesnya dari bensin dan sebagainya. Jangan kamu nyatakan ucaan pertanyaan tersebut. Ya, untuk dia nanya juga kira-kira lolos nggak ya? Untuk kemungkinannya ya lolosnya 50% ya. Karena menurut pengalaman temanku kemarin itu gagal. Jadi kemungkinan ini akan gagal. Tapi mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja bisa lulus. Tapi kalau pun kamu gagal otomatis kamu sudah tahu gagalmu dimana dan bisa membuat jadi pembelajaran. Di tes selanjutnya kamu tidak menjawab seperti ini ya. Oh ya, untuk TWMD ini kamu tesnya dimana? Kalau di jombang ya pasti ketemu saya kemarin ya. Karena kebetulan pas di tes di jombang kemarin ada juga siang ngenal ya dari cewek cowok. Ada banyak sekali yang kenal sama channel Edipendi ya Alhamdulillah. Kalau memang channel Edipendi memang ditonton buat kalian-kalian yang ingin memagang ke Jepang. Dan bisa menjadi referensi pengetahuan proses kerja atau memagang ke Jepang. Oke untuk video kali ini cukup sampai disini. Apabila ada pertanyaan selanjutnya silahkan DM aja di Instagram at Edipendi underscore ataupun tulis kolom komentar di bawah. Karena pasti akan jawab. Oke untuk video hari ini cukup sampai disini. Sampai ketemu di video siang hari nanti dan video sore hari nanti. Karena channel Edipendi setiap harinya akan upload 3 kali dari pagi, siang sampai sore malam. Habis maghrib. Jadi tungguin konten-konten Edipendi ya. Jangan lupa di subscribe. Itik rekti arigatubu semesta. Jangan matanya. See you in the next video.